Tiba-tiba Aning merengek meminta handphone kepada suaminya. Pada saat itu suaminya sedang tidak punya uang. Suaminya tidak bisa memenuhi permintaan sang istri. Suaminya hanya bisa meminta istrinya itu untuk bersabar sampai mereka mendapatkan uang. Baru nanti mereka bisa membeli handphone. Namun ternyata Aning sudah sangat tidak sabar dan sangat menginginkan handphone tersebut yang sudah menjadi barang impiannya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Sulawesi Utara dan kisah ini baru saja terjadi dan sangat menyayat hati. Ini adalah sebuah kisah eksekusi yang dialami oleh seorang anak yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Dan yang lebih memilukannya adalah pelakunya adalah tantenya sendiri. Motifnya lantaran si tantenya ini ingin menguasai harta milik anak tersebut. Yaitu berupa perhiasan emas yang dia pakai. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Bocah perempuan di Bola Angmongondo Timur Sulawesi Utara ditemukan *** termut *** menjadi korban mut *** oleh kerabat dekatnya sendiri. Sebelum kita mulai keceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di desa Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara, hiduplah seorang anak perempuan bernama Tilva Azahra Mokoago yang usianya baru saja menginjak 8 tahun. Dia sering dipanggil Zahra. Dan Zahra ini merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Mokoago yang merupakan seorang kabit binamarga dinas PU Kabupaten Boltim. Zahra ini tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat hangat yang mana ibundanya sangat menyayangi Zahra. Terlebih, Zahra ini merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya di dalam keluarga tersebut. Meskipun kedua orang tuanya memanjakan Zahra, namun dalam memberikan pendidikan, kedua orang tuanya ini cukup tegas baik itu dalam pendidikan agama maupun di sekolah. Makanya Zahra ini tumbuh menjadi anak yang pandai dan rajin mengaji. Menurut guru-gurunya juga, Zahra ini merupakan murid berprestasi di sekolahnya yang selalu mendapatkan peringkat di kelas. Selain itu, Zahra ini dikenal sebagai sosok anak yang ceria, penyayang. Maka tidak heran banyak orang yang menyenangi Zahra. Bahkan Zahra ini sangat dekat dengan tetangga-tetangga di sekitar. Kedua orang tuanya selalu menuruti keinginan Zahra. Terlebih, Zahra ini adalah anak satu-satunya yang mana orang tuanya bekerja keras hanya untuk membahagiakan Zahra. Apalagi sang bunda, dia sering sekali membelikan perhiasan-perhiasan seperti gelang, kalung, dan juga cincin untuk anak kesayangannya itu. Namun, ada satu hal yang tidak dipertimbangkan oleh ibunda Zahra ketika dia memberikan perhiasan-perhiasan berharga yang dipakaikan di tubuh anaknya. Yang mana hal ini mengundang resiko anaknya tersebut akan menjadi target orang-orang jahat. Karena semua yang diberikan oleh sang ibu adalah sebuah ungkapan kasih sayang dan barang-barang berharga tersebut adalah investasi untuk masa depan Zahra kelak. Namun pada suatu hari, apa yang ditakutkan? Akhirnya tiba, perhiasan yang digunakan oleh Zahra mulai mengundang niat-niat jahat dari orang yang ingin memiliki perhiasan tersebut. Pada saat itu, justru perhiasan yang digunakan oleh Zahra malah mengundang niat jahat dari kerabat dekatnya sendiri, yaitu masih di dalam lingkungan keluarga. Orang tersebut adalah Arnita Mamoto atau sering disapa dengan Aning. Aning ini merupakan tante dari Zahra yang tinggal tidak jauh dari rumahnya Zahra dan berada masih di daerah Tutuyan, Kabupaten Boltim. Aning ini sudah berkeluarga. Dia punya seorang suami yang bernama Miko Paputungan. Secara statusnya, hubungan antara Aning dengan keluarga Zahra sangatlah dekat dan tak jarang Aning ini sering sekali main ke rumah Zahra dan juga sebaliknya Zahra pun terkadang main ke rumah Aning. Pada saat itu, kondisinya Aning sudah memiliki anak juga. Jadinya tidak heran kalau misalkan Zahra ini sering main ke tempat Aning karena punya teman untuk bermain. Selama ini, menurut para tetangga, Aning ini tidak memiliki masalah apa-apa di lingkungannya. Hubungannya dengan para tetangga juga sangat baik dan orang-orang sekitar sangat menyukai karakter Aning. Lalu, tibalah pada suatu waktu, entah apa yang ada di pikiran Aning, tiba-tiba saja dia berniat ingin mencuri. Di saat itu, dia mencoba untuk mencuri sehelai pakaian milik tetangga. Di dalam kejadian tersebut, dia ketahuan oleh salah satu tetangganya yang mana semenjak kejadian itu membuat orang-orang kehilangan kepercayaan kepada Aning dan menganggap Aning ini adalah orang yang aneh dan suka mencuri. Namun, ternyata anggapan para tetangganya ini tidak membuat Aning jadi ambil pusing. Bagi Aning, masalah satu-satunya di dalam hidupnya adalah ketika tidak mempunyai uang. Selebihnya, dia tidak peduli. Tidak ada satupun yang mengetahui apa pekerjaan Aning dan suami Aning. Namun yang jelas, kenyataannya biaya kehidupan sehari-hari Aning itu selalu serba kekurangan. Tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Yang mana, jika mereka menginginkan sesuatu, biasanya mereka harus ekstra menabung terlebih dahulu. Baru bisa kebeli. Atau justru mungkin, ya mereka harus berhutang sana-sini. Singkat cerita pada suatu hari, tiba-tiba Aning merengek meminta handphone kepada suaminya. Pada saat itu, suaminya sedang tidak punya uang. Suaminya tidak bisa memenuhi permintaan sang istri. Suaminya hanya bisa meminta istrinya itu untuk bersabar sampai mereka mendapatkan uang. Baru nanti mereka bisa membeli handphone. Namun ternyata, Aning sudah sangat tidak sabar dan sangat menginginkan handphone tersebut yang sudah menjadi barang impiannya. Di saat itu, Aning mencoba memutar otak. Dia berpikir, bagaimana caranya agar dengan cepat bisa mendapatkan uang dan membeli handphone. Singkat cerita, di tengah kepusingannya mencari uang untuk bisa membeli handphone, tiba-tiba Zahra seperti biasa datang ke rumahnya Aning. Zahra datang ke sana untuk bermain dengan Aning serta anaknya. Di hari itu, ternyata Zahra mengenakan banyak perhiasan di tubuhnya. Entah apa alasan sang ibu di hari tersebut memakaikan perhiasan yang banyak di tubuh anaknya itu. Dan tiba-tiba, Aning yang melihat Zahra menggunakan perhiasan itu langsung muncul niat jahat di dalam hatinya. Dia kepikiran untuk mengambil perhiasan tersebut dan berkata di dalam hati, Wah, lumayan juga nih, kalau aku ambil aku jual kayaknya cukup buat beli handphone. Lalu Zahra yang tidak merasa ada curiga apapun dan selama ini sudah terbiasa bermain di rumah Aning. Dia seperti biasa mengajak Aning bermain, bermanja-manja selayaknya seorang keponakan dengan tantenya sendiri. Tidak lama kemudian, tibalah pada sore hari, Zahra di saat itu ingin pamit. Dia mau pulang karena sudah waktunya. Namun Aning di saat itu yang sudah mulai mempunyai niat jahat. Di saat itu Aning tidak langsung melancarkan aksinya. Dia membiarkan Zahra untuk pulang terlebih dahulu. Semenjak hari itu dia mulai kepikiran terus bagaimana ya untuk melancarkan aksinya agar bisa mencuri perhiasan milik Zahra. Namun sobat, pada saat merencanakan dan memikirkan cara untuk mencuri, tiba-tiba dia kepikiran satu hal. Di dalam hatinya dia berkata, Kalau aku langsung mencuri perhiasannya, pasti akan ketahuan. Dia juga pasti sudah ngerti. Pasti nanti dia akan ngadu sama orang tuanya. Duh, bahaya nih. Begitulah kurang lebih yang difikirkan oleh Aning. Karena pikirannya tersebut, kemudian dia jadi memiliki ide yang lebih jahat lagi. Di dalam hatinya dia berkata lagi, Apa sekalian aku habisi saja nyawa anak kecil ini? Biar dia tidak mengadu kepada orang tuanya kalau aku sudah mengambil emasnya. Di saat itu, pikiran jahat yang sudah menyelimuti hati Aning, Ternyata benar-benar dimatangkan oleh Aning dan dia sangat-sangat siap melakukan itu. Dia langsung mempersiapkan segala kebutuhan untuk meneksekusi Zahra yang sangat sayang kepada dia. Setelah semuanya siap, dia tinggal menunggu waktu yang pas ketika Zahra nantinya akan datang menemui dia. Lalu singkat cerita, tibalah harinya. Yaitu di hari Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024, sekitar pukul 10.30 Wita. Di saat itu, Zahra pulang dari sekolah. Lalu Zahra meminta izin kepada bundanya untuk pergi ke rumah neneknya. Saat itu dia berkata sambil minta izin, Bunda, aku mau ke rumah nenek ya. Aku bosen di rumah, mau main kesana. Ucap Zahra. Saat itu bundanya yang tidak curiga sama sekali dan tidak memiliki firasat aneh-aneh langsung mengatakan, Oh yaudah, kamu pulangnya jangan sore-sore ya. Kan nanti ngaji. Kata sang bunda. Zahra pun menjawab, Iya bunda, aku gak lama-lama kok. Ntar aku langsung pulang. Lalu Zahra pun langsung pergi. Sesampainya Zahra di rumah neneknya, Zahra kemudian seperti biasa bermain di sana. Di samping itu, Ternyata Aning yang entah dari mana, Tiba-tiba mengetahui kalau Zahra sedang ada di tempat neneknya, Kemudian mencoba untuk datang ke sana dan bertemu dengan Zahra. Di saat itu Aning memastikan lagi, Zahra memakai perhiasannya atau tidak. Dan Aning datang ke rumah nenek Zahra, Sendirian. Sementara anaknya dititipkan kepada keluarganya yang lain. Ketika Aning bertemu dengan Zahra, Aning sempat berkata kurang lebih seperti ini. Eh Zahra, tumben kesini. Mau ngapain? Ucapnya. Lalu Zahra menjawab, Iya tante, aku bosan di rumah. Jadinya main kesini aja. Jawab Zahra, Dengan sangat polos. Aning yang mendengar hal itu kemudian, Tiba-tiba punya ide untuk mengajak Zahra ke suatu tempat. Dia berkata, Oh kamu bosan? Yaudah kalau bosan, Mendingan kamu main ke rumah tante aja yuk. Zahra yang mendengar ajakan itu, Sangat bahagia. Dia langsung menjawab, Wah boleh tante, Nanti kalau urusan tante udah selesai, Langsung kita ke rumah tante aja ya. Ucap Zahra dengan sangat polos. Aning yang memang niatnya hanya ingin mengajak Zahra untuk ke rumahnya, Dan tidak ada tujuan lain, Langsung berkata, Yaudah kalau gitu sekarang aja yuk, Tante juga udah mau pulang nih, Udah selesai urusannya. Zahra yang mendengar hal itu, Dengan penuh semangat, Mengiakan, Ajakan Aning. Dia bersiap ikut dengan Aning tantenya. Tidak lama kemudian, Pergilah mereka. Beberapa menit kemudian, Keduanya sudah sampai di rumah Aning. Setibanya di kediaman Aning, Di saat itu Aning berniat, Ingin melancarkan aksinya, Di sebuah kebun. Dia mencoba untuk mengajak Zahra. Zahra, Tante mau pergi ke kebun nih, Mau metik sayur. Gak jauh sih kebunnya deket dari sini. Kamu mau ikut gak? Atau kamu mau nyunggu di sini? Ucap Aning. Lalu Zahra di saat itu, Sedikit ragu. Dia berpikir, Ikut gak ya? Bingung sih, Tapi ya seru ya ke kebun, Metik sayur. Yaudah deh, Boleh-boleh Tante. Lalu Aning kembali meyakinkan Zahra. Iya ikut aja ke kebun, Metik sayur. Seru kok. Dan akhirnya mereka sepakat. Di saat itu Aning sangat senang, Merasa rencananya ini, Sangat-sangat lancar. Lalu Aning sempat berkata, Yaudah sebentar ya, Tante ambil pisau dulu. Beberapa saat kemudian, Pergilah mereka, Berangkat ke kebun. Tidak lama kemudian, Sekitar pukul 11.00 Wita, Mereka berjalan kaki, Pergi ke Lorong Baret, Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan Boltim. Di sepanjang perjalanan, Mereka tertawa bercanda gurau, Menikmati perjalanan, Menyusuri kebun. Di saat itu, Entah mengapa Aning ini, Tidak merasa hibah melihat Zahra. Di dalam hatinya malah berpikir, Hal ini akan sangat menyenangkan, Ketika dia bisa mengeksekusi, Gadis kecil cantik tersebut, Dan mengambil semua perhiasannya. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, Zahra ini bisa dikatakan, Tidak terbiasa berjalan jauh, Dan namanya juga anak kecil. Dia, Kelelahan ketika berjalan. Kemudian Zahra sempat bertanya kepada Aning, Tante, Masih jauh ya? Aku lumayan capek, Boleh gak minta gendong? Ucap Zahra dengan manja, Akhirnya karena merasa sangat lelah. Aning pun, Menggendong Zahra, Dan Aning sempat berkata, Kamu capek ya? Yaudah maaf ya? Yaudah yuk sini Tante gendong. Lalu setelah berjalan beberapa meter, Saat sudah jauh dari keramaian, Dan merasa sangat aman, Dan tidak ada orang sama sekali, Tiba-tiba, Aning menurunkan Zahra, Dari gendongannya. Setelah diturunkan, Tanpa aba-aba, Tiba-tiba Aning langsung mendorong Zahra dengan sekuat tenaga, Hingga Zahra terjatuh, Tersungkur ke tanah. Lalu kemudian, Aning langsung menindih tubuh Zahra, Dengan tubuhnya yang besar, Yang mana hal itu, Membuat Zahra sempat kesulitan bernafas, Merasa engap, Dia sempat berteriak, Tante tolong, Ada apa Tante? Sakit? Ucapnya kurang lebih. Dan ketika Zahra tidak bisa bergerak lagi, Tubuhnya sudah ditindih oleh Aning, Langsung Aning menutup mulut Zahra, Dan mulai menggunakan pisaunya, Di bagian leher gadis tersebut. Ada hal yang sangat memilukan sobat, Di saat Aning melancarkan aksi kejinya ini, Zahra sempat berteriak, Dia sempat memanggil ibunya, Bunda, Bunda tolong Bunda, Dan hal tersebut, Tidak membuat hati Aning lembut. Dia seperti orang yang kesetanan, Langsung mengasah pisau tersebut, Di leher Zahra, Hingga bagian tersebut, Sampai putus. Dalam kondisi yang mengerikan tersebut, Aning langsung mengambil perhiasan emas, Milik Zahra, Berupa gelang dan juga kalung. Pada saat Aning ini ingin melepas kalung, Ternyata dia merasa sangat kesulitan. Makanya di saat itu, Dia memutuskan, Untuk memisahkan bagian dimana kalung itu berada. Sungguh sangat kejam perbuatan Aning ini. Setelah itu, Aning mengambil bagian yang sudah putus tadi, Dia lemparkan keselokan. Lalu bagian badan, Juga dia dorong keselokan. Dari kabar yang beredar sobat, Jenazah dari Zahra, Itu sempat ditutup dengan dedaunan. Lalu setelah Aning merasa aman, Dia langsung pulang ke rumah, Dengan perasaan yang sangat puas, Karena sudah mendapatkan perhiasan tersebut, Yang nantinya ingin dia jual, Untuk membeli handphone. Sesampainya Aning di rumah, Dia langsung mandi untuk membersihkan badan dan pakaian, Yang tadi dia gunakan, Karena sudah bersimbah cairan merah. Lalu, Ada hal yang aneh. Tiba-tiba Aning ini, Merasa ketakutan. Dia kefikiran untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan setelah sholat, Dia berdoa, Dia meminta kepada Allah SWT, Agar apa yang dia perbuat, Tidak ketahuan. Alias, Dia meminta pertolongan, Agar bisa dilindungi, Dari pertanggung jawaban atas kejahatannya. Ini benar-benar aneh dan konyol sobat. Tapi, Itulah yang dilakukan oleh Aning. Lalu Aning juga tidak lupa membersihkan emas, Yang sudah dia rampas dari Zahra. Yang mana emas itu, Masih bersimbah cairan merah. Lalu, Selesai membersihkan emas, Dan juga sholat. Aning, Langsung membawa perhiasan emas itu, Untuk dijual, Di salah satu toko perhiasan, Di daerah Boltim. Yang mana, Perhiasan itu, Dia jual, Seharga, 3 juta rupiah. Aning di saat itu sangat bahagia. Dia merasa puas sekali. Hasil dari menjual kalung emas itu, Kemudian dia belikan emas lagi, Senilai 400 ribu. Lalu sisanya dia belikan sebuah handphone, Dan sim card, Untuk kepentingan pribadinya. Lalu di samping itu, Waktu sudah menunjukkan sore hari. Bunda Zahra, Mulai cemas karena anak semata wayangnya, Belum juga kunjung pulang. Yang mana hal ini, Tidak seperti biasanya. Anaknya ini selalu pulang tepat waktu, Ketika sudah sore hari. Apalagi dia selalu berpesan kepada anaknya, Untuk tidak boleh pulang telat. Ibunya mulai memiliki perasaan yang cemas, Dan merasa tidak enak hati. Dia memutuskan untuk mencari anaknya itu, Ke rumah neneknya. Yang mana anaknya ini, Minta izin untuk main ke rumah nenek. Lalu, Ketika waktu sudah semakin gelap, Ternyata Zahra juga tidak ada di rumah neneknya. Dan oleh karena itu, Bundanya, Meminta kepada ayahnya, Untuk mencari ke lokasi lain. Di saat itu, Mereka juga meminta bantuan, Kepada warga setempat. Dan di wilayah tersebut, Ada sebuah forum koordinasi pimpinan daerah, Atau 4K Pimda, Yang juga ikut melakukan pencarian. Di saat itu, Anim sudah ditanyakan oleh orang tua Zahra. Namun, Anim berkilah. Dia bilang dia tidak mengetahui Zahra di mana. Dan bahkan Anim ini, Berpura-pura ikut mencari Zahra. Jadilah, Pencarian Zahra ini melibatkan peluhan warga. Mereka mencari Zahra, Kesetiap sudut wilayah. Warga di sana, Juga merasa kehilangan. Karena selama ini mereka tahu, Zahra ini adalah anak yang baik. Apalagi, Zahra merupakan, Anak seorang pejabat daerah, Yang dikenal sangat baik kepada warga. Makanya tidak heran, Banyak warga yang terlibat. Pencarian Zahra, Menjadi semakin meluas setelah, Kabar kehilangan Zahra ini, Didengar oleh Bupati Boltim, Yang bernama, Sam Sahrul Mamonto. Beliau membagikan foto dan info tentang korban yang hilang. Pada saat itu, Aning juga berpura-pura, Melakukan pencarian, Dan bahkan memposting tentang kehilangan Zahra. Ketika Bapak Bupati Boltim, Mengetahui, Kalau ada salah satu anak, Dari pejabat daerah yang hilang, Dia langsung mendatangi, Rumah orang tua dari Zahra. Di saat itu, Pak Bupati, Ketika berkunjung, Sempat berbicara dengan Aning. Dan Aning di saat itu terlihat, Sangat bersemangat menjelaskan kronologi, Bagaimana sebelumnya, Dia sempat bertemu Zahra, Sebelum Zahra akhirnya menghilang. Karena, Pihak keluarga mengetahui, Kalau Aning ini, Sangat dekat dengan Zahra. Dari keterangan Aning tersebut, Sebenarnya, Pak Bupati Boltim sudah merasa curiga. Karena, Aning ini terlihat, Berbicara bertele-tele, Dan berbicara terlalu banyak. Seperti orang yang sedang menutup-nutupi sesuatu. Namun akhirnya, Karena tidak ada bukti, Maka, Hari tersebut, Berlalu begitu saja. Setelah beberapa waktu, Melakukan pencarian, Akhirnya, Tepat di pukul 19.00 Wita, Di perkebunan kelapa, Yang berjarak sekitar 300 meter, Dari pemukiman warga, Di desa Tuyutan Tiga, Ada seorang warga, Yang di saat itu juga ikut membantu, Mencari Zahra. Di saat itu, Salah satu warga ini, Berjalan ke arah perkebunan. Dia memiliki insting, Yang sangat kuat. Kalau, Ada sesuatu yang berada di selokan, Dekat area perkebunan. Dia di saat itu membawa senter, Dan mencoba untuk menyenteri, Area tersebut. Sampailah dia di sebuah area, Yang terlihat banyak dedaunan. Dia merasa curiga, Dedaunan itu berbentuk gundukan. Dan dia mencoba untuk menyingkirkan dedaunan tersebut. Dan betapa kagetnya, Ternyata, Dedaunan itu, Menutupi, Sebuah, Kepala, Yang terdapat di selokan. Mendapati hal itu, Warga ini langsung berteriak. Dan ketika dia berteriak, Semua orang yang sama-sama sedang mencari Zahra, Kemudian berbondong-bondong, Langsung menuju ke arah teriakan. Dan, Mereka semua kaget, Melihat, Kalau itu adalah, Kepala, Seorang gadis kecil, Yang sedang mereka cari. Beberapa warga kemudian melaporkan penemuan itu, Kepada pihak kepolisian setempat. Tak lama setelah menerima laporan, Pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Pihak kepolisian langsung, Mengevakuasi, Tubuh tersebut. Yang mana posisinya, Potongan kepala, Itu berada di kaki. Pihak kepolisian mengevakuasi jenazah itu, Lalu membawa ke rumah sakit, Untuk keperluan otopsi. Dan, Pihak keluarga, Sudah mulai diberitahu. Ibu Zahra, Merasa sangat kaget. Dia masih tidak percaya. Dia berteriak histeris, Mendengar kabar, Kalau anaknya, Berakhir, Sangat-sangat memilukan. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka kalau putrinya, Akan mengalami nasib yang setragis itu. Lalu, Sambil menangis, Ibunya kemudian meminta pihak kepolisian, Untuk mencari, Siapa pelaku yang dengan tega, Melakukan hal keji ini, Kepada Zahra. Di saat itu, Si pelaku yaitu Aning, Itu datang ke rumah Zahra. Dia datang bersama sang suami Miku. Dan di saat itu Aning, Seolah-olah, Merasa berbelas sungkawa dan berduka. Dan, Gak cuma itu, Dia juga sempat melakukan, Live streaming melalui Facebooknya, Sambil pura-pura menangis. Polisi langsung menengani kasus ini, Dan mulai mencari pelaku. Polisi mulai meminta keterangan, Dari beberapa saksi, Termasuk keluarga dari Zahra, Aning, Dan juga suaminya Miko. Pada saat diinterogasi, Aning ini sangat lancar. Ya, Seperti sebelumnya ketika dia, Berbicara kepada Bupati Boltim. Aning ini dengan sangat tenang, Menjelaskan, Bagaimana hubungan dia dengan Zahra. Bagaimana sebelumnya dia sempat bertemu dengan Zahra. Dan di saat itu, Dia benar-benar bisa menutupi fakta, Tentang kejahatan yang dia lakukan. Dia tidak gugup sama sekali. Namun demikian, Dari sekian banyak orang yang diinterogasi, Polisi justru, Menaruh curiga pada gelagat Aning. Karena Aning terlalu banyak berbicara, Dan seolah-olah, Sedang menutupi sesuatu. Namun karena belum ada bukti, Pihak kepolisian tidak langsung bertindak, Dengan mengambil keputusan kalau Aning lah pelakunya. Namun, Pada saat itu, Bunda Zahra, Yang terus menerus menangis, Tertunduk lemas, Juga sempat dimintai keterangan. Saat itu dia mengatakan, Kalau anaknya itu terakhir kali, Menggunakan beberapa perhiasan. Namun saat dinemukan jenazahnya, Semua perhiasan itu hilang. Dari keterangan itulah, Pihak kepolisian mulai mendapatkan titik terang. Pihak kepolisian melakukan pengecekan ke beberapa toko emas, Yang ada di daerah mereka. Pada saat itu, Salah satu toko emas, Yang bernama Logam Jaya, Juga ikut diperiksa oleh pihak kepolisian. Polisi menanyakan kepada pegawai toko emas tersebut, Apakah di toko emas mereka, Pada tanggal kejadian itu, Ada yang menjual emas, Berupa gelang dan kalung. Mendengar polisi sedang menengani, Kasus eksekusi tersebut. Kemudian pihak toko, Langsung memeriksa transaksi mereka, Di tanggal hari tersebut. Pihak toko mengiyakan, Mereka bahkan memperlihatkan emas yang dijual, Oleh seseorang di toko mereka. Lalu pihak toko menyerahkan emas itu, Kepada pihak kepolisian, Untuk dicek, Apakah itu benar, Emas yang dimaksud, Atau bukan. Lalu pihak toko juga memberikan, Rekaman CCTV, Kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian juga bertanya kepada pegawai toko, Apakah kalian masih ingat, Wajah yang ada di CCTV ini? Lalu pihak toko menjawab, Iya pak, Kita ingat kok, Jelas banget, Kita ingat. Orang dia aja tuh pernah sebelumnya jual emas juga kesini. Kalau gak salah, Saya juga tahu alamatnya. Ucap si karyawan toko. Yaudah, Kalau gitu setelah cek CCTV, Kita pergi kesana yuk, Kamu tunjukkan orangnya kepada saya. Pada saat pengecekan CCTV itu, Sebenarnya pihak kepolisian, Sudah mengenali sosok yang tidak asing di dalam CCTV tersebut. Namun demikian, Untuk memperkuat bukti, Pihak kepolisian meminta pihak toko emas untuk mengantarkan mereka ke kediaman si penjual emas tersebut. Berkat pihak toko emas inilah, Akhirnya, Polisi bisa mengetahui dengan jelas siapa pelaku di dalam kasus ini, Yaitu, Aning yang statusnya merupakan tante dari Zahra sendiri, Yang sempat mereka mewawancarai. Sesampainya disana pihak kepolisian bertanya, Kepada pegawai toko, Yang mana orangnya? Coba, Kamu tunjukin. Di saat itu, Aning yang sudah mengetahui, Dia sedang di dalam masalah, Wajahnya langsung lesu dan panik. Si karyawan toko langsung menunjuk, Yang itu pak, Perempuan itu. Aning pun syok bukan main. Dia tidak menyangka, Kalau aksinya ini terbongkar. Tanpa berlama-lama kemudian pihak kepolisian langsung menangkap Aning. Di saat itu juga, Sang suami juga ikut diamankan. Karena pada awalnya, Banyak yang mengira, Kalau suaminya ini ikut terlibat, Namun belakangan diketahui, Suaminya tidak mengetahui apa-apa. Suaminya tidak terlibat di dalam aksi keji yang dilakukan oleh Aning. Setelah menangkap Aning, Pihak kepolisian langsung memberitahu kepada pihak keluarga. Pihak keluarga yang mendengar kabar itu, Merasa sangat kaget. Mereka histeris, Mendengar, Kalau pelaku adalah, Keluarga mereka sendiri. Beberapa orang di saat itu mencoba menenangkan ibunda dari Zahra. Ibundanya ini, Tidak henti-hentinya menangis. Dia tidak menyangka, Apa yang sudah terjadi kepada anak kesayangannya itu. Akibat dari ulah, Keluarganya sendiri. Lalu Aning mulai diintrogasi. Di saat itu, Aning tidak bisa mengelak lagi. Dengan wajah yang lusuh, Kusut, Dan benar-benar lesu, Dia, Akhirnya mengakui semuanya. Dia memberikan keterangan sejelas-jelasnya, Termasuk alasan, Mengapa dia mengeksekusi, Gadis kecil yang cantik tersebut. Aning menceritakan, Kronologi demi kronologi, Yang mana di saat itu, Membuat pihak kepolisian yang mendengar cerita Aning, Menjadi gemetar. Mereka, Tidak membayangkan, Mengapa bisa ada wanita, Yang berhati iblis seperti Aning. Di saat itu, Banyak sekali orang yang geram mendengar cerita Aning. Aning bercerita dengan polos, Dan mengakui, Tujuan dia, Untuk mengeksekusi Zara, Dengan alasan yang sangat receh, Yaitu ingin membeli handphone. Lalu, Di samping itu, Jenazah Zara, Yang sudah melalui tahapan otopsi, Selanjutnya, Dikembalikan kepada keluarga. Ibu Zara tidak henti-hentinya menangis, Dia berkali-kali, Meneriakan nama sang anak, Yang mana dia tidak sanggup kehilangan anaknya tersebut. Dan Zara pun, Akhirnya, Dikebumikan oleh keluarga. Di hari pemakaman Zara, Semua orang berbondong-bondong, Mengantarkan jenazahnya. Bahkan, Ibunya, Juga dengan keadaan tertati-tati, Mengantarkan jenazah putri kesayangannya itu, Ketempat peristirahatan terakhir. Tragedi ini, Menjadi duka yang sangat mendalam, Bagi pihak keluarga, Dan orang-orang terdekat Zara. Dan, Terutama untuk sang ibu, Dan juga ayahnya. Yang sangat terpukul, Kehilangan anak satu-satunya, Yang mana, Bahkan mereka menunggu kelahiran Zara, Itu sangat lama. Namun harus berakhir, Dengan sangat tragis. Itu dia sobat, Kisah tentang Zara, Yang berakhir di tangan tantenya sendiri, Yang bernama Aning. Hanya gara-gara, Aning menginginkan, Perhiasan Zara, Untuk bisa, Membeli handphone. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Dari kisah ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.